Sexy thing, I see you over there Setelah melahirkan anak pertamanya Kimberly 3 tahun lalu Presenter Mahdalena Tan akhirnya akan kembali dianugrahi ngomongan Hal itu diketahui dari postingan yang diunggahnya beberapa waktu lalu Ditemui di kediamannya, istri dari Niki Lian di ini pun mengklarifikasi berita bahagia tersebut Ini belum cek ke dokter sih, baru semalam aja Kemarin pas liburan, bolak-balik pengen pipis Melu gak tau, bolak-balik pipis Padahal minum ya wajar, cuman kayaknya biasanya kayak gitu kan Kalau orang hamil tuh kayaknya bawa nih mau pipis sembuh dulu, kebelet dulu, gak tau Yaudah aku coba tes di rumah, sore terus tuh gitu, wah garis 2 Terus tuh gitu, malemnya cek lagi untuk meyakini ternyata bener, garis 2 Iya dan suami memang merasa sangat bersyukur karena selain bisa kembali menimang bayi Rencana keduanya untuk bisa kembali memiliki anak dengan rentang waktu yang tidak terlalu dekat Dengan putri selunya dapat terwujud Memang pengen tahun ini, nyari siu yang bagus gitu Kurang lebih bulan Februari lahirnya, kayanya sih bulan Februari Jadi udah siu yang baru lah, tahun yang baru gitu Jadi pas satu, dengan bulan Mei, dia kedua tahun buat aku Aku kan bulan Mei, suami bulan Februari, tiga sekadu lagi satu Jadi dua anak aja cukup ya, abis itu pabrik itu tuh rapet-rapet Di kehamilan keduanya ini, lalu apakah rena dan keluarga berharap bisa memiliki anak laki-laki Atau justru ingin kembali menambah anak perempuan What do you want? Baby boy or baby girl? Ya dari kapan aku tanya, dia maunya baby girl, gak tau kenapa Mungkin kalau baby girl bisa main sama dia Kalau boy yang beda gender juga mungkin gak asik dia cek main Mainannya beda gitu Karena kan juga udah banyak ponakan-ponakan yang cowok Yang cewe-nya cuma beberapa yang satu kayaknya Jadi kayaknya pengen punya girl kayak gitu mungkin ya Jadi bisa ajak main kayak gitu If it's meant to be